Sebuah mobil pengangkut rokok ilegal terbalik terjun ke sungai usai terlibat kejar-kejaran dengan petugas Bea Cukai Kudus. Dalam video rekaman warga di lokasi kejadian memperlihatkan sebuah mobil minibus terbalik terjun ke sungai di wilayah kejamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Diketahui mobil Avanza tersebut merupakan pengangkut rokok ilegal yang terlibat kejar-kejaran dengan petugas kantor Bea Cukai Kudus. Barang bukti rokok ilegal beserta mobil minibus pengangkutnya yang rinsek cukup parah diamankan di kantor Bea Cukai Kudus. Dimana dalam pengunggapan tersebut kantor Bea Cukai Kudus mengamankan rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai sebanyak 246,920 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin. Kasih penyuluh dan layanan informasi Bea Cukai Kudus mengatakan pengunggapan rokok ilegal kali ini merupakan informasi dari warga. Setelah didapati mobil sesuai informasi, petugas kemudian melakukan pengejaran dari Kudus hingga ke arah Sukolilopati. Dalam pengejaran mobil yang dicurigai tersebut menabrak tiang listrik dan terbalik terjun ke sungai. Dalam penjagaan peredaran rokok ilegal kali ini, petugas Bea Cukai Kudus berhasil mengamankan rokok ilegal senilai 309 juta rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 212 juta rupiah. Kini pelaku diamankan di kantor Bea Cukai Kudus untuk mempertanggungjawabkannya. Kini pelaku diamankan di kantor Bea Cukai Kudus. Ada informasi dari masyarakat ke kami, jadi ada yang menginfokan, akan membawa ada mobil yang akan membawa rokok ilegal, yang melintasi Kudus, kami tunggu di Kudus, kemudian kita ketemu mobilnya. Cirinya diantaranya mobilnya itu ditutupi kain, kaca jendelanya, jadi memang menutupi barang buktinya. Jadi kita lihat mobilnya hitam, gelap, terus kita kejar. Ini bukan pelaku dus juga mobilnya. Sementara untuk di dalamnya ada pengemudinya saja atau bagaimana? Ada pengemudinya, jadi yang kita tetapkan tersangka sekarang saat ini sudah dititipkan di rutan Kudus. Oke. Terima kasih. Terima kasih.